Musik Warga negeri S.I.Lulu patut bersyukur atas suksesnya prosesi adat dalam rangka pengukuhan Muhammad Rizad Fahlevi Eli sebagai Raja atau Upulatu Pesianusatelu berlangsung di Tailan atau Baleu Hitihala, Negeri Asilulu, Senin 17 Januari 2022. Pengukuhan Raja Negeri Asilulu kecamatan Leihitu, Maluku Tengah itu merupakan prosesi sakral dengan penyerahan Mahkota Susun Tuju atau Sormata Huhur Itua, kemudian mengikat sumpah janji dengan pemotongan ayam hitam di Batu Pamali, tepatnya di depan Tailan Hitihala. Hal itu bertanda bahwa secara adat Muhammad Rizad Fahlevi Eli dari turunan Moyang Eli. Dalam hal ini Eli Lumahatu berhak memimpin negeri Asilulu untuk 6 tahun mendatang. Prosesi adat pengukuhan Upulatu Pesianusatelu baru berlangsung setelah terakhir dikelar tahun 1998 atau 22 tahun yang lalu. Saat itu yang menjadi Upulatu Pesianusatelu yakni Almarhum Abdul Hadi Eli dari keturunan Eli Lumahatu. Adapun prosesi adat, pengukuhan Muhammad Rizad Fahlevi Eli sebagai Upulatu Pesianusatelu adalah sebagai berikut. Diawali dengan Muhammad Rizad Fahlevi Eli sebelum dikukuhkan sebagai latu, ia keluar dari kediamannya menuju Tailan Hitihala yang diantar oleh Hatta Moni dari marga lain, Hatta Piku dari marga Mamang. Muhammad Rizad Fahlevi Eli melewati Teuna atau wilayah Lohaliri menuju Teuna Pesihatu kemudian masuk ke dalam Tailan Hitihala dan menempati kursi biasa sebelah kiri. Eli duduk sejenak, setelah itu latu kaya rupan bersama kedua anaknya keluar dari Teuna Lohaliri menuju Teuna Pesihatu tepat di Tailan Hitihala dengan pakaian kebesaran dan mahkota didampingi pihak warga Kalao Sowakil, Marga Awan, Marga Sanduan, dan Marga Madero. Dalam perjalanan menuju tempat pengukuhan, latu kaya rupan dikawal oleh pasukan Palakoti atau Cakalele. Sesampainya di Tailan, latu kaya rupan duduk di kursi raja bersebelahan dengan Muhammad Rizad Fahlevi Eli yang lebih dulu datang. Setelah itu latu kaya rupan kemudian berdiri dan menyampaikan sepatah kata dan langsung menyerahkan mahkota kepada Muhammad Rizad Fahlevi Eli setelah itu mereka menuju Hathulisa atau Batu Pamali untuk dilakukan pemotongan ayam hitam disaksikan latu kaya rupan. Usai pemotongan ayam, Muhammad Rizad Fahlevi Eli secara sah bergelar latu pesia nusatelu dan berhak mengatur pemerintahan secara adat di Asilulu. Setelah itu latu pesia nusatelu menuju Masjid An-Nur untuk melakukan sholat sunat dua rakaat. Latu pesia nusatelu kemudian dilaha atau diantar dengan kain putih oleh Hatamoni dan Hatapiku. Hal itu merupakan tahapan terakhir dari sejumlah prosesi adat pengukuhan upu latu pesia nusatelu. Muhammad Rizad Fahlevi Eli kembali ke tempat acara untuk menyaksikan tarian Manulana diperankan Soa Kalau dan tarian Ronggeng yang diperankan Soa Mahu. Dalam hal ini marga Mahulau serta tarian Kairore diperankan Soa Eli. Terima kasih telah menonton!